Hai hola geng welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya kayaknya belum lengkap kalau beli kopi itu enggak dibikin cold bro instant cold brew ya tanda kutip espresso instant cold brew kayak apa rasanya enak-enak-enak enak aja Nah tapi kali ini saya akan menunjukkan proses instant cold brew espresso menggunakan Starbucks espresso Ross dari ya dari Starbucks tentunya dengan notes seperti biasa rich and caramelly ya cerah lah rich caramelly itu sekali lagi akan berasa kalau pakai steam milk atau kopi susu air dingin nah kali ini saya akan membuatkannya menggunakan eh es batu lalu air dingin dan seperti apa rasanya ya kita akan bikin bersama saya akan bikin double shot tanda kutip ya double shot yaitu gilingannya saya setting di 15 Oh ya buat yang mampir terus melihat videonya terlalu lama lalu menyarankan mengedit video ini supaya lebih cepat sorry semua ini proses jadi kalau nggak suka ya skip aja kalau suka ya unsub aja saya nggak pernah memaksakan orang untuk menonton yang berkepentingan aja yang butuh info silahkan kalau nggak butuh ya nggak usah meninggalkan jejak membusuk di digital orang channel orang walaupun saya kadang juga iseng kayak di channelnya tv1 ya tv1 emang ngejelas sih emang isinya komen sampah semua ini wey kalau kalau bermanfaat syukur ya kalau enggak juga jangan ditonton itu aja sih nggak usah memakai dengan lebih baik mati aja memangnya apa urusan ya saya bikin video dengan komentar mati aja agak aneh sih soalnya suka komennya begini dikasih saran nggak mau mati aja lu please deh siapa lu yang menentukan mati gua ya kalau misalkan udah jago banget ngasih saran it's okay nih udah komennya suka-suka terus nggak ada isinya nggak ada maknanya terus gue mesti ngikutin gitu ya please aja ya oke kita tuang semuanya saya gilingannya di tiga setengah supaya nggak tahu padat banget karena kok untuk dingin harusnya nggak terlalu aduh kepenuhan kayaknya saya tuangin sedikit ya nanti kita padatin bersama oke mana sih fokusnya yes segini ya guys gilingannya guys kayak orang bener aja seperti orang-orang yang suka komen sebelum komen sih nggak papa ya kalau kayak baik-baik gitu tapi kalau datang-datang udah sampah lu apa lu Astaga kayaknya sekolahin aja pengen ikut membalas dengan makian juga kayak sama aja dong gua ya gitu kadang ya ketawa aja atau kadang bilang ya lu kalau nggak suka nggak usah mampir lah susah amat sih gitu gue juga enggak rugi sip ini sambil clothing sanggup-sambil agak ngomel ya biarin aja ya kita bikin 0-0 dulu lalu airnya saya kasih 100 eh jangan sampai ada es ya walaupun ini dingin banget tapi jangan sampai ada es nanti kalau ada es dia nggak sempurna si tekanannya 150 yes oke kita akan pompa bersama nanti ya tutup sip eh es batunya cukup es batunya saya kasih empat cube seperti apa sih rasanya menikmati cold brew instant cold brew dari Starbucks let's get pump mari kita pop up bersama sip 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 taste atas ad telepon Oh Ampun aku Bukain dong Bentar Eh aku halangan dong Kan aku give video on sesuatu Sampai Itu warna Ada itu sah Kenapa Itu halangan sayang Permisi Aku mau mencicipi kopinya Lihat Delisius Nanti cobain ya Eh tapi kamu lagi gak enak ya Enggak Inilah hasilnya Wow gulanya diacak-acak Mas Kita cicipin Siang bolong ini Nampak seger Aduh enak banget Enak banget asli Atasnya creamy Bawahnya Ber Berapa Beres Itu seger dan enak Kopinya berasa Si Si Kopinya berasa Tapi gak gitu pahit Karena ini kodul Sekali lagi Hmm Saya buka dulu ya Tekanan Tekanannya bunyi banget Kopinya berasa Eh Kok ditiup-tiup Kita sapu Mau dibuang ya Enggak ini Buang kebawah ya Jadi kena mata Kena badan Awas Ya Kamu udah mani bro Nih Bentar-bentang Kita suruh Anak Cicipin Aduh Diat Seraka Lung Diat Raka Lung Lung Masih pakai Beritik Nih Neng Bosnya Lagi Mimeler Mesti dikasih kopi Kayaknya Biar gak Melernya Cicipin Sedikit aja Enak Kayak apa rasanya Enggak gitu pahit kan Ya Enggak gitu pahit Oke Kita tabus enak Memang Kalau saya Walaupun Nampak manja Tapi ini kopinya Masih berasa banget Dan Kalau saya Di Range Sangat Enak Untuk khusus Espresso Dibikin Instant cold Bro Gourish Gourish banget Liat deh Atasnya Ini Krama yang Nampak Lembut Dan Gurih banget Bayang gak Kalau dikasih Gula sedikit Lalu Di atas Saya kasih gula Lalu saya bakar Pakai Gas Di store Jadi itu enak banget Dijamin Enak Tapi anyway Saya Selalu Menhindari Kopi bergula Maksudnya untuk Diminum Tapi kalau Untuk kayak Dibikin Kemudian Dikasih Saya cicipin dulu Enak Saya kasih Nah Baru deh Ini Buat yang Punya Styreso Dan Alat-alat Yang bisa Create Instant Cold Brew Itu sangat Recommended Banget Menggunakan Si Espresso Ini Si Espresso Roros Dari Starbucks Siang Bolong Itu Enak Banget Beneran Si Enak Banyak Kan Kalau Misalkan Saya Iseng Saya Brew Nya Menggunakan Sparking Water Terus Saya Kasih Gula Sedikit Dijamin Makin Mantap Enak Sekali Lagi Sebelum Saya Closing Delicious Sekali Lagi Sekali Lagi Hmm Jadi Level Enak Orang Beda Beda Ya Mungkin Menurut Saya Enak Menurut Beberapa Orang Bias Saja It's Oke Sah Saja Kita Bebas Berkehendak Sesuai Dengan Lidah Kita Tapi Kalau Saya Cobalah Menggunakan Star Resomerage Supaya Bisa Menikmati Kopi Gak Cuman Kopi Diabet Kita Juga Mesti Menikmati Kopi Kopi Yang Lain Dengan Cara Yang Lain Oke Sampai Ketemu Di Kopi Kopi Alah Berikutnya Semangat Kopi Semuanya Ciao Oke Satu Lagi Udah Si Espresso Ini Saya Udah Kawinkan Lalu Saya Bikin Dengan Brika Bikin Dengan Star Reso Yang One Shot Saya Bikin Dengan Cold Brew Mungkin Kalau Ada Request Di Explore Lagi Dengan Apa Tentunya Atau Dengan Gerama Si Apa Masih Bisa Saya Lakukan Karena Masih Ada Stok Sampai Ketemu Di Kopi Alah Berikutnya Ciao Ciao Are Ciao Dia Mainan Gula 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 Mahal Dimain Taka Taka